Jalan perayaan Natal dan Tahun Baru, stok bahan pokok dipastikan aman hingga 20 bulan ke depan. Hal tersebut ditegaskan kepada Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hajah Putuseli, Andayani. Alhamdulillah masih aman ya. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hajah Putuseli, Andayani, memastikan stok kebutuhan bahan pokok jelang perayaan Natal dan Tahun Baru aman hingga 20 bulan ke depan. Guna mengantisipasi kenaikan harga saat perayaan Natal dan Tahun Baru, Seli menyebut pada perayaan Natal masyarakat tidak terlalu banyak yang merayakan seperti halnya perayaan maulid kemarin. Untuk itulah Seli menyebut perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang, tidak berdampak signifikan terhadap kenaikan harga bahan pokok. Alhamdulillah masih aman ya, karena kalau seperti contohnya beras itu bisa sampai 20 bulan. Kalau percaya antisipasi kenaikan harga biasanya? Kalau sekarang ke masalah Natal dan Tahun Baru kan masyarakat kita tidak terlalu banyak yang merayakan Natal. Maulid sudah selesai satu bulan, kemarin yang kita jaga itu adalah maulid. Maulid Nabi ya, dalam satu bulan itu makanya dipus terus pasar murahnya. Sekarang sudah diserahat karena sudah selesai maulid tadi. Tapi kejolak naik-naikannya tidak ada. Masara, Lombok TV, Mataram.